ya ya Oke kita ulang lagi ya ya sayang banget ya mau diulang apa gimana diulang ya Aduh udah jauh padahal ya 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 sudah oke kita mulai tadi ya tadi sempat tidak terekam ya kasusnya apa tadi kasusnya adalah dimana kalau kita punya ya idealnya apa tadi idealnya adalah setiap sel itu ada ratingnya gitu ya kalau disini kita punya berapa empat kali lima maka ini semua bisa kita bisa diisi gitu ya Oh tadi sudah bagus bagus ya ya kalau disini apa customernya ada satu juta customer ada berapa movie-nya ada empat juta maka nanti kita bisa oh nggak bisa ya kita bisa di next lagi ya ada berapa nanti ada empat triliun tadi ya ada empat triliun sel ya apa tadi kasusnya tidak semua orang menonton semua movie-nya ya oke lah saya biar agak cepet saya cepetin aja Nah kita masuk kepada apa bagaimana kita menerka memperkirakan rating dari seseorang oke ya dari apa dari pola yang tadi kita dapatkan Nah ini tadi ya contohnya gimana kalau kita punya data seperti ini ternyata Carlos belum nonton movie keempat maka kita katakan kita bisa memperkirakan Carlos ini memberikan rating keberapa berdasarkan apa Dependensi dari movie-1 movie-2 movie-3 ternyata sah sama tadi sudah ya nilainya berapa tadi 3 oke kemudian kasus yang kedua gimana ini ini adalah ada hubungan yang antara baris pertama dengan baris yang ke tiga antara Ana sama Carlos ternyata sama kesukaannya maka ketika Carlos tidak memberikan atau belum menonton movie kelima kita bisa katakan bahwa itu nilainya adalah sah 1 tadi sampai sini ya ya oke kita lanjut oke nah bagaimana kita mencari tahu ya semua Dependensi ini ya Apa tadi Dependensi apa aja tadi Dependensinya ada banyak kan ya ada yang ada yang dijumlahkan ada yang apa tadi rata-rata ya kan ada yang sama gitu kan ya oke nah bagaimana kita mencari semua Dependensi ini jawabannya apa metik faktorisasi ya faktornya apa aja ya maka ini contoh sederhananya apa ini untuk mendapatkan 24 bagaimana caranya 6x4 atau 3x8 atau 2x12 atau ya ada lagi cukup ya 1234 nanti naik lagi nah tapi sekarang kita nah ini mulai agak ribet nih ya oke silahkan minum dulu ya Mbak Siti Majuro masih ada masih ya masih kuat masih kuat masih ya Nah kita sekarang masuk kepada metik faktorization dimana kita akan mencari angka 24 ini dari mana dari 6 dikalikan dengan 4 kita akan mencari 24 ini yang merupakan tabel ini dapatnya dari mana dapatnya dari 6 dari 4 nah itu adalah namanya apa metrik faktorization nanti disnya ini metrik lagi gitu ya nanti si datenya juga metrik lagi jadi metrik faktorization gampangannya adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah metrik yang ukurannya sangat-sangat besar ya nanti ada contohnya berikutnya tapi ibaratnya kita memfaktorkannya menjadi dua matrik yang lebih sederhana apa tadi contohnya 24 itu dapat dari mana 6x 4 cuma nanti skalanya kita gedein jadi apa metrik oke guys bisa dipahami saya oke nah ini yang namanya adalah fitur ya nanti kita lihat contohnya Anda bisa lihat di nah ini contohnya ya fitur bisa dibilang yang apa genre lah ya genre filmnya apa bisa aja komedi bisa aja action bisa aja drama bisa aja scary bisa aja big boat ada big boatnya masukin di filmnya ada kapal gedenya gitu ya ada apa lagi ada yang sedih ada apa lagi ada Mary stripnya gitu ya ada apa ini ya seksi Canadian Ryan ya saya enggak ngerti ini ya ini yang bikin aja ya jadi nanti Oh saya suka filmnya karena sutradaranya adalah siapa gitu Oh saya suka filmnya karena yang main siapa Oh saya suka filmnya karena disitu bahas tentang kok zombie lagi zombie lagi ya saya lagi suka zombie ya nah nah sekarang kita bahas tadi dulu urut-urutannya dulu tadi kita mau ngapain tadi tadi kita ingin mendapatkan sebuah table yang seperti i yang mana itu dimana menyimpan data rating dari setiap customer dari setiap movie tapi kita turunkan dengan menggunakan apa tadi fitur nah apa tujuannya nanti kita lihat sudah terhadapnya ya mudah-mudahan masih bisa diterima masih bisa dipahami nah contoh yang pertamanya adalah seperti ini kita hanya menggunakan dua fitur nanti di codingannya ada cara-cara-cara ngatur fiturnya ini ini teorinya aja disini kok kalau anda perhatikan disini ada ratingnya nggak disini disini bicara tentang apa yang satu adalah ananya customer yang satu apa movie nya kemudian gendernya apa komedi sama action oke ya bisa dipahami bener nih sekarang kita lanjut ternyata kita tahu bahwa anak itu suka nggak suka komedi tapi nggak suka action kita cuka kita tahu April itu suka nggak suka komedi nggak suka action ya kan nggak juga Pak ternyata Dita suka komedi dan suka action ternyata Revy suka komedi nggak suka action oke oke aja udah paham ya masih bisa dipahami kan nah sekarang oke kita punya data tentang siapa ini filmnya filmnya ya filmnya 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 punya apa disini betul bentuk ratingnya si molkop ini tiga ya oke untuk dia komedinya ya paham ya tapi untuk actionnya ratingnya adalah ini bisa dipahami ini tidak apa maksudnya apa maksudnya film ini atau gini deh misalnya contohnya yang lagi rame apa sih KKN KKN ya ini siapa misalnya Mbak Putih ya Mbak Putih disini adalah horror ya scary gitu ya scary sama action misalnya disini adalah KKN desa saya saya KKN desa penari ya saya juga belum nonton nah Mbak Putih ini suka scary suka action ya Mbak Putih ya nah ternyata film ini rating scary nya adalah lima gitu paham ya rating scary nya movie ini adalah lima rating action nya adalah misalnya dua misalnya bisa dipahami oke ada berapa fitur disini cuma dua apa aja scary sama action atau komedi sama action tapi disini ada apa ada penontonnya ada ada movie nya bisa dipahami sampai sini mau kemana kita kemana aja boleh ya nah informasi ini kemudian kita abstraksi menjadi seperti seperti ini ya oke deh saya ngambil dari sini aja saya ngambil dari sini aja oke ya ini ya oke perhatikan disini komedinya berapa 3 ya action nya berapa ininya apa nilainya atau gini deh komedi kalau iya 1 ya action kalau enggak berarti dia 0 gitu ya maka disini 3 kali 1 ditambah dengan berapa 1 dikali 6 maka rating overall nya berapa 3 gitu ya bisa dipahami nih oke tadi contohnya siapa tadi yang Mbak Putih nih oke berarti skornya berapa disini ini adalah 1 ini adalah 1 karena apa karena su suka berarti nilainya berapa ratingnya 5 ditambah 2 sama dengan kan 5 kali 1 sama 2 kali 1 kan nilainya berapa 7 secara genre nya ya genre nya yang satu scary yang satu action kok saya nggak yakin ya tapi terakhir siapa tadi terakhir Siti Latifah ya 17 tambah 3 20 Tanti Rinawati mana Tanti disini ada Tanti Tanti suka film komedi gitu ya horror horror ya harus sekali sama aja ya ok ya ya sorry ada romans gitu ya roh ya sabar dong nah disini ada film judulnya adalah my lecture my husband bukan saya ada ada ini ada ya my lecture iya ada ada apanya oh saya bukan ngumpulin film sebenarnya ya ya sudah abaikan ya ini berapa disini 4 disini berapa disini 0 disini berapa disini 5 nanti berapa berarti ratingnya nanti nanti dapat dari mana 9 oke pinter bisa ya kenapa cuma 3 pak ini kan contoh ya nanti 18 bisa pak bisa tapi kita serahkan ke programnya ya ini ini yang saya jelasin teorinya konsepnya ya bisa diterima gak sama make sense kita sama account sehat kita bisa ya gampang ya nah oh ternyata sampai jam 1 beneran ini ya ya saya percepat aja oke nah sekarang ada siapa ada B Betty Betty ya dia gak suka komedi dia gak suka action jangan dijawab tadi siapa terakhir tanti 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 tambah 3 1 mbak putih 2 adinda berarti berapa ratingnya adinda adinda berapa ratingnya ha you don't pay attention to my lecture betty gak suka komedi dia suka action mall cop nilainya 3 action nilainya 1 kenapa 1 tiga kali 0 iya bener berarti nilainya berapa gampang kan kok agak-agak gak yakin yakin udah ya udah sekarang si dena 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 ini dena biasanya cewek yang disini cowok ini cewek cowok sih ada di film X-File namanya di ھ